Intro Halo pemirsa Rumpi No Secret Selamat tahun baru 2022 Yeay Di episode hari ini kita akan ajak kalian untuk rumpi jalan-jalan ke Surabaya Kita akan berbincang dengan artis dan bintang tamu yang sedang viral di kota pahlawan ini Kira-kira akan seseru apa ya? Ikutin kita terus ya Hai pemirsa apa kabar anda? Saya Kak Rose Hari ini kita ketemu di acara Rumpi Vacation No Secret Karena saya Kak Rose Hari ini lagi ada di kota Surabaya Mau memawancarai beberapa bintang tamu terutama yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya Ada siapa yang mau kita ajak ngobrol hari ini? Mari ikut saya Intro Ke Surabaya gak seru kalau gak ketemu KK Apa sih update dari KK? Rahmawati KK Putri Cantika Youtuber berusia 26 tahun yang viral Sejak membuat video tutorial makeup menggunakan balem berisi air Pada 29 April 2018 ini pernah menjalin hubungan putus sambung dengan Rio Ramadan tahun 2019 Dan berseteru dengan Muhammad Cahyo Jatmiko Karena hanya membayar Miko 200 ribu saat membantu pembuatan proses video clip lagu KK bukan boneka Yang telah ditonton lebih dari 47 juta kali Perempuan asal Nganjuk Jawa Timur ini selama tahun 2021 telah membuat sejumlah kontroversi Seperti melakukan filler hidung padahal sempat mengaku tak ingin mengubah ciptaan Tuhan Menolak main mobile legend karena tak mempunyai sim dan mengira itu mobil sungguhan Cover dance lagu Lisa berjudul Lalisa hingga ditonton lebih dari 1,2 juta kali Menyebut klarifikasi menjadi klasifikasi dan dekat dengan pria bernama Egra Konan Yang disebut netizen hanya settingan Benarkah KK melakukan kontroversi hanya gimmick agar namanya tetap naik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di rumpi non-secret Ya ampun aku bertemu dengan Queen of Pentol Masya Allah Lisa of Nganjuk Perempuan yang kalau pagi makan sore gak makan ada kek-kek Enggak itu kebalik sebenernya Jadi gimana tuh? Aku lagi kayak gak dong gitu loh Lagi gak dong? Kayak lupa lupa diri Kebalik Lupa lirik Lirik yang benar gimana? Lirik yang benar? Kalau pagi gak makan sore makan Kalau sore gak makan pagi makan gitu Gimana tuh? Kalau pagi gak makan sore makan Kalau sore gak makan pagi makan Oh betul sekali Masya Allah Bumpung ada kek-kek-kek Apa kabar Sikek? Alhamdulillah Coba lihat hidungnya yang baru disulam Disulam sakit gak sih disulam? Enggak Bukan disulam di filler Oh di filler Di filler Terus kalau di filler boleh digoyang-goyang gitu gak? Boleh banget Oh gak pindah-pindah filler gak pindah? Enggak Pindahnya hatinya yang pindah Eh kamu kan dulu pernah bilang katanya tidak akan merubah wajahmu Iya kan? Iya enggak Tapi cuman ada Iya Oh iya gak dirubah Enggak Tapi kan jadi agak mancung gitu Iya ini kan untuk kalau buat video makeup aja gitu Biar shadingnya kelihatan gitu Kalau misalnya lagi shadingan Kalau biasanya kan hari-hari biasa kan Kalau misalnya gak filler kan itu Shadingan tapi gak kelihatan shadingnya Kayak garis aja gitu kan Garis efek Apa karena ini? Karena mamamu udah ngebolehin yaudahlah boleh gitu Iya Kalau mamamu gak ngebolehin kamu? Enggak Enggak Jadi tergantung mama? Iya tergantung mama juga ya Tergantung akunya juga ya Apalagi kamu mau ngapain lagi? Supaya ini lebih apa Perawatan apalagi yang misalnya filler apa? Aku pengen lebih kekurusin badan Kamu udah langsing loh padahal kek Masya Allah ini 47 sih Dulu biasanya waktu terakhir ketemu berapa tuh? Aduh kak ngerti sih Tapi kalau misalnya Tapi kurusan kan emang? Kalau dulu itu lagi agak kurus Cuma masa penggedutan Lagi agak kurus tapi mau menggedut gitu Sekarang mau kurus? Iya Sekarang mau kurus nih Jadi sekarang kalau dulu tiga pentol langsung lep Sekarang berapa? Ya tiga pentol Oh tapi? Setiap hari tetap makan pentol Tetap nyemil pentol Tapi kalau makan nasinya itu diimbangi Terus kayak sering makan buah Tapi kalau pentol aku gak bisa menghilangin Tapi makan nasi makan ya? Makan Setelah hidungmu sudah di filler nih Ada gak cowok-cowok dari masa lalu Mantan-mantan yang menghubungi kembali? Itu biasa ya Yang terpenting adalah masa depan Ada yang hubungin kamu ada? Males lah Udah t afore gestik blog Dari lama, dari pas waktu itu lho, pas waktu dulu itu. Oke sekarang kita lihat ini kehebohan Keke di tahun 2021. Jipon. Jipon. Oke, jadi sekarang kamu menjuluki namamu sekarang Lalisa of Nganju, betul? Katanya netizen lelapan. Memasuki tahun 2022, kita akan dudukan Keke di kursi Fitnah atau Fakta. Fitnah atau Fakta Keke? Kamu tuh pernah bilang dulu punya banyak pacar, itu maksudnya cowok-cowok di dunia maya. Walaupun gak pernah ketemu, tapi kamu anggap pacar. Mantan. Oh iya, tapi sebenernya sebuah mantan-mantan itu ngobrolnya cuma di dunia maya. Gak ada yang kopi darat. Eh darat. Maksudnya gak ketemu langsung. Tapi itu pacar, kamu sebut mantan, pernah pacaran. Dia nembak aku. Di sosial media itu dia nembak kamu? Iya. Terus pacarannya gimana? Iya wih cat-catan gitu, karena dulu kayak yaudah orangtuaku kayak di jauh. Masih jauh kan di Hongkong. Terus gak punya temen. Jadi kalau itu kamu anggap pacar? Ya kan dia nembak, tapi aku kan gak seneng. Pokoknya anggap perhatian aja gitu. Jadi dia nembak kamu gak seneng, tapi karena dia nembak maka dia adalah pacar gitu. Enggak ambil perhatiannya, kakaknya bingung deh. Ada berapa orang yang nembak kamu di dunia maya? Enggak, ya istilahnya kayak diajak ketemu gak mau putus, terus akhirnya cari lagi. Yang diajak gak mau putus siapa? Yang gak mau diajak ketemu siapa? Ya akunya gak mau gitu, karena ya aku takut kalau keluar sendirian. Hei, aku mau ngajak kamu ketemu sama satu bintang tamu ini yang dia tuh tiktokers juga kontennya. Konten-kontennya itu tentang bagaimana tata cara etiket. Tau kamu etiket? Etiket. Tulisan etiket gimana? Internet tiket. Etiket kan internet tiket? Iya juga sih, etiket ya. Itu eh. Kita akan ajarin kamu cara makan pendol tanpa membuka mulut. Eh gimana tuh? Setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di rumpi. No secret. Sekarang sudah bersama dengan Michelle Irwanto. Ini tiktokers asli Surabaya, konten kreator ya. Nah kontennya ini kek itu salah satunya adalah tentang itu tata cara makan yang benar ya, terus makan sushi yang benar gitu. Dan followersnya kamu udah 1,1 juta ya di tiktok ya. Tonton juga jutaan. Kalau kamu kan puluhan juta yang ditonton. Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Aku mau explore gitu kan. Mau go out of my comfort zone. Jadi aku mau coba lagi speaking, ngomong di depan kamera gitu. Dan aku buat video etiket dan juga tipe manner. Oh, jadi itu karena lagi coba-coba terus nemu itu akhirnya viral. Iya. Ini karena viral juga banyak sebenarnya netizen yang pengen tau suara aslinya Michelle tuh kayak apa. Ketika viral nih, rame ya kan sampe jutaan yang nonton. Kamu gimana? Benar orang tua kamu juga sempet kaget gitu. Wow, sampe... Sampai segitunya gitu. Iya, kaget. Oh, bapak sih sih. Kenapa? Bapak aku kan gak tau aku punya kontek. Gitu kan. Jadi dia taunya bukan dari aku, bukan dari keluarga. Tapi taunya dari orang bank. Oh, orang bank. Bapak kamu udah di bank? Enggak. Cuma waktu lagi ke bank aja gitu. Ke bank. Terus orang banknya bilang, oh bapak anaknya main tiktok ya pak? Saya liat loh pak kemarin videonya. Terus bapak aku bingung. Hah? Video tiktok apa ya? Anak saya yang mana? Terus pulang tanya aku. Nggak, kamu main tiktok ya? Iya gitu. Nah, jadi kamu belajar etike cara makan dan sebagainya itu ya. Seperti yang kita lihat di kontennya. Kalau sehari-harinya kamu begitu juga gak? Melakukan itu gak? Kalau di rumah makan sama keluarga, makan sama emak sih iya. Cuma kok sendirian di kamar ya kadang juga enggak. Kan juga manusia. Jadi karena memang ini kan untuk pergaunan sosial gitu. Jadi kalau ada orang baru kita pakai. Kalau di kamar sendiri mah enggak ya. Itu ceritanya ya. Coba kita lihat ini ada komentar-komentar netizen ya. Ada yang komentar gini nih, lihat kontennya Michelle. Kalau ada yang gampang, kenapa harus yang susah katanya gitu. Gara-gara dia, gue pas nongkrong jadi kelihatan lebih berkelas. Hahaha. Tuh. Oke. Kalau tau gitu. Gimana? Gitu. Gimana? Gimana? Hahaha. Oke. Sekarang kita mau belajar ya? Hah? Membelajar. Belajar apa tuh? Bukan, bukan. Kita akan sama-sama menunjukkan apa yang kita lakukan ketika ya. Ketika coba misalnya tertawa tadi kan udah ya. Kamu ketawa kalau kamu ketawa gimana? Hahaha. Oke. Michelle kalau ketawa gimana Michelle? Hahaha. Aku juga sama kayak Michelle. Hahaha. Gitu ya. Aku juga sama kayak Michelle. Ketawanya malu-malu gitu ya. Oke. Sekarang adalah kita akan belajar bagaimana tata cara makan yang benar ya. Silahkan Mas. Oke sekarang kita mulai dari Keke dulu. Keke kalau makan kerupuk gimana? Yang biasa aja Ke. Yang biasa aja. Oh. Hahaha. Gitu ya. Coba kan laku ya. Kan kerupuk ya. Kan kerupuk ke laku. Makan kerupuk tapi gak boleh bunyi. Gimana cari? Coba. Gak bisa. Hahaha. Gitu ya kok. Gitu ya kok. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Hahaha. 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 Dia udah biasa lho. Aku tau gini. Misal ada masih etiket makan kerupuk? Sebenarnya gak ada sih. Gak ada. Tapi kalau kita makan yang gede-gede kayak gini nih pasti ada kan yang sama lah bentuknya. Kalau gede gini sih. Apakah harus dipotong dulu gitu? Engga sih. Kalau dipotong kan gak bisa itu yang dirasain. Jadi ya di biasa tapi jangan gede-gede. Mulutnya jangan gede-gede. Oh. Coba keke. Coba keke gigi tapi mulutnya. Jangan gede-gede. 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 Coba. Hahaha. Mulutnya jangan gede-gede. Coba. Elatin. Itu udah gak gede tuh mulutnya ya. Tapi ya kecil banget juga. Se-awajarnya. Wah. Sensual banget sih. Atau semua. Lep-lep-lep. Lep. 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 Gitu. Jadi kalau makan gede gini gak apa-apa. Tapi mulutnya jangan. Lep. 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 Kamu. Kita mulai dari keke dulu Kek. Aku dulu? Kek. Misalnya, kamu. Yang biasa aja, Kek. Yang biasa aja. Ini biasa aja. Oh iya? Kek. Makanya kan. Kek. Gitu Kek. Enak banget. Hmm. Ya-ya. Gitu ya? Hmm-em. Oke. Nah, harusnya gimana? Kalau lagi di depan banyak orang? Itu gimana? Ini kan sebenarnya gak ada di kursus atau... Buat internasional kan, jadi yang penting sih ambil misalnya kayak gini nih Ini makannya jangan sampai menggunung ngambilnya segini nih Jangan besar loh Jangan besar-besar, ngambilnya dikit aja gitu Dikit aja ngambilnya Terus misalnya ini bisa dipotong, ya dipotong aja Tapi ini gak bisa nih, gak bisa dipotong Jadi kalau susah Sangat ya bu? Sabar Misalnya ini, ini garpunya di kiri, misalnya di kanan Terus misalnya gini Kisil kan? Makan Nasinya mana bu? Itu nasinya, sebentar Terus nasinya diambil nih Nasinya sedikit jangan menggunung ya Misalnya segini nih, makan Gitu, gitu kek Habisnya lama ya bu ya? Iya, kalau makan sayur sama juga, harus dipotong dulu Eh, gak boleh Agak lama kalau ngomong-ngomong dia harus habis dulu Tergantung Misalnya besar, mau dipotong boleh Oke, gitu ya Kalau kenalan sama cowok gitu gimana? Ya, senyum yang ramah gitu Terus perkenalin aja Oh halo, nama aku Michelle Oh gitu, oke sekarang keke ya Yang ganteng dong Yang ganteng dong Yang ganteng dong Soalnya, keren banget kalau ganteng gitu kak Sini, sini ini temen aku, kenalin Oke, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Aku gak di mana? Eh, di hati juga Oke, sekarang ke Michelle ya Oke, Michelle kenalin ini temen aku, Billy Hai, Michelle Itu keke Ulang, ulang keke Enak, itu kelihatan Gitu kan Keke, dia tuh lebih muda lagi Gak apa-apa, kan disalimin Oh, tua muda kamu salimin Iya Iya Biar kelihatan oke aja gitu Bagi penutup untuk hiburan buat pemirsa di rumah Oke, iya, siapa, 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 siapa Gak apa 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 Lanjut Bintang tamu aku berikutnya adalah seorang Crazy Rich Surabaya Yang sedang ramai diperbincangkan oleh netizen Dia adalah Delta Hesti Istri dari pengusaha muda Tom Liwafa Delta Hesti, pengusaha asal Surabaya berusia 29 tahun ini sempat ramai dibicarakan Karena menolong Galas Kai Andriansyah pas kekecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah pada November lalu Lulusan SD yang pernah bekerja sebagai cleaning service ini menikah dengan Tom Liwafa, pengusaha yang disebut Crazy Rich Surabaya pada 2015 dan dikaruniai tiga anak Hesti yang mengenal Tom saat masih menjadi vokalis band metal di festival tahun 2010 ini menjalankan usaha bersama setelah berpacaran dan kini memiliki beberapa bisnis seperti tas, sepatu, makanan, minuman, serta produk kecantikan November lalu saat merayakan ulang tahun yang ke-29 Hesti mendapatkan hadiah mobil dari suami Seperti apa cerita inspiratif Delta Hesti hingga sukses? Dan benarkah ia kerap diremehkan orang walaupun sudah sukses? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Terima kasih telah menonton!